Intro Sebagai seorang yang bekerja di dunia digital, saya selalu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan andal untuk menyimpan berbagai file yang ada. Semisal untuk menyimpan foto, dokumen, video, dan lain-lain. Daerah digital ini memiliki harddisk eksternal yang mumpuni bagaikan memiliki asisten pribadi. Dan Osmos expansion telah menjadi asisten saya yang setia selama 2 minggu terakhir. Nah mungkin teman-teman pernah merasa frustasi karena kehabisan ruang penyimpanan di perangkat PC atau laptop atau ingin menyimpan data secara pribadi, maka harddisk eksternal Osmos ini bisa jadi solusi untuk masalah tersebut. Semenjak video ini dibuat, Osmos expansion dengan kapasitas 1,5 Tb dibanderol dengan harga Rp 849.000. Menariknya, disini ada varian warna jet black, titanium gray, sonic blue, solar red, dan putih mutiara. Sedangkan untuk masa garansinya sampai 2 tahun tukar dengan unit yang baru. Nah jika teman-teman beli di kolom deskripsi, nanti kalian akan dapat satu aksesoris pouch untuk menyimpan harddisk supaya aman dan nyaman. Oke, saat boxnya dibuka, di dalamnya ini sangat sederhana di mana teman-teman akan dapat satu buku panduan berikut kartu garansi, lalu ada USB 3.0 dan satu buah HDD-nya. Osmos expansion punya berat 130 gram dengan dimensi 3 x 4,5 cm dengan ketebalan 1 cm saja. Untuk desain, casingnya ini berbahan material plastik, tampilannya dibuat polos untuk bagian sampingnya, sedangkan bagian depan dan belakang terasa kasar karena dibuat garis menyamping kayak gini. Nah disini ada satu lubang indikator yang akan menyala saat harddisk disambungkan, lalu ada lagi lubang USB untuk kita hubungkan ke PC atau laptop. Saat harddisk sudah terhubung ke PC, disini di bagian format ada sistem NTPs untuk default dan format X-PAT. Sedangkan di bagian properties, disini 147 MB untuk sistem, dan bersih totalnya dari 1,5 Tera adalah 1,36. Oke, sekarang kita buka software CrystalDiskMark untuk mengetahui kecepatan baca dari harddisk ini. Pertama kita atur untuk bagian testcon kelima, lalu untuk side judi 1, untuk drive-nya kita pilih penyimpanan harddisk, dan terakhir kita pilih MB per second. Nah sekarang kita klik all untuk proses. Osmos Expansion 1,5 Tera punya kecepatan baca 36 MB per second dan 32 MB per second untuk menulis. Nah disini saya ada folder dimana didalamnya itu sudah terdapat file-file game. Secara keseluruhan untuk kapasitasnya ini sampai 22 GB. Nah kita copy dan paste ke harddisk eksternal. Untuk kecepatan dalam menyalin data sebesar 22 GB terlihat cukup maksimal, dimana untuk speed-nya itu mencapai 30 MB per second dan kadang naik turun ke 20 MB per second. Tapi itu bisa juga tergantung file yang teman-teman copy. Nah kurang lebih waktu yang dibutuhkan dalam menyalin file ukuran sebesar 22 GB, yaitu memakan waktu sekitar 18 menitan. Nah selain Osmos Expansion dapat berjalan di PC atau laptop seperti Windows dan Mac OS, namun mendukung juga untuk PS3, PS4, iOS, Android termasuk Smart TV. Nah untuk Android sendiri, jika harddisk ini tidak terbaca di penyimpanan, teman-teman coba untuk mengubah format NTPs ke Xpad terlebih dahulu. Dan sudah saya coba, semuanya berjalan dengan baik. So, menurut saya di kisaran harga 700 ribuan sudah punya kecepatan dan kapasitas besar, maka ini bisa jadi solusi buat kamu untuk menyimpan data-data penting. Oke, untuk alamat pembelian, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin teman-teman tanyakan. Thank you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!